Selanjutnya kami memiliki informasi dari mengenai masjid di Nusantara yang memiliki cerita sejarah menarik di balik bangunannya. Salah satunya adalah masjid legendaris di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang kini telah berusia 113 tahun. Salah satunya adalah masjid legendaris di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang kini telah berusia 113 tahun. Terletak di desa Tanjung Berulak, Kecamatan Kampar, berjarak sekitar 54 km dari Kota Pekanbaru. Masjid yang dibangun oleh Datuk Ongku Mudo Songkau pada tahun 1901 ini menampilkan keelokan melalui bangunannya yang khas. Kota Kampar dikenal sebagai serambi mekahnya Provinsi Riau. Di sini memiliki berbagai macam bangunan dengan bernafaskan Islam yang sangat kuat. Salah satunya adalah Masjid Jami di Kota Kampar yang memiliki beragam kisah. Sebagian besar bangunan masjid jamik air tiris terbuat dari kayu. Masjid ini juga dipercantik dengan berbagai macam ukiran bernuansa Tionghoa dan Melayu. Seperti ukiran bunga teratai dan bunga manggis. Satu hal yang menarik perhatian saya, semua kayu penyangga masjid di eratkan tanpa menggunakan paku. Puas melihat-lihat eksterior masjid, saya beranjak masuk untuk menikmati megahnya interior masjid ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Ya, saya di sini. Pak, ukirannya kayaknya menarik nih Pak. Ini apa sih Pak sebenarnya? Ini ukirannya, Bu, ya. Dilukis ini di Singapura, Bu. Dan ada tulisannya timbal balik. Dari atas bisa dibaca, dari bawah bisa dibaca. Jadi manusia bisa bacakan, makhluk halus dari atas pun bisa dibaca, Bu. Dari Singapura, ukiran ini. Saya pun penasaran pada cerita ukiran yang berasal dari Singapura. Kenapa sih Pak? Tadi kan apa cerita ini dibuatnya di Singapura. Nah, apa hubungannya antara pembuat masjid ini dengan yang ada di Singapura? Oh, ya. Datu Angku Buda Sangkal itu kan dengan paling mahati kan itu ada hubungannya di Johor Baru tuh. Oh, gitu. Di Rato Dekat hubungannya. Jadi sengaja karena kedekatan itu akhirnya ada kerjasama dan dibuat ukiran mimbar ini di sana? Iya, iya. Di Singapura. Keindahan ukiran mimbar dan tiang-tiang kokoh penyangga masjid juga menarik perhatian saya. Oke, Pak. Boleh dijelasin? Ini kan tiang-tiangnya ada banyak nih. Nah, ini ada berapa? Terus maknanya apa? Terus mungkin ada salah satu tiang yang unik gitu di sini? Iya, Bu. Dua batang tiang yang unik, Bu. Yang mana nih, Pak? Boleh? Oh, ini. Orang kampung itu kan, penak satu batang tiang itu, satu kampung kan. Jadi inilah tiang itu kan. Orang rame-rame itu sampai ke utar. Yang itu ada, kayu itu ada kan. Yang itu ada kan. Orang sudah mendekat, kayu itu hilang, Bu. Oh, hilang. Wah. Jadi caranya, Bu, masyarakat itu heran kan. Ada pula makhluk halus yang apa-apa kan, bisa menyimpan. Dia ambil datuk ke sini lagi, dibawa datuk ke hutan itu. Sampai datuk di situ kan, bermuda ajak datuk ke, suruh ke muda azan, timbul kayu ini, Bu. Terselip pula satu cerita mengenai kepercayaan masyarakat sekitar pada batu bertuah yang diakini memiliki kekuatan. Dan digunakan dalam pembangunan masjid ini. Oke, jadi boleh diceritain, Pak, ini apa sih ada maknanya atau ada ceritanya yang enggak dibalik batu ini? Waktu melirikan masjid itu, Bu. Jadi batu ini dicari ke sungai kampar sama-sama, sama-sama, 40 biji kan. Gunanya untuk alas tiang. Masa sini sendihkan, supaya jangan cepat lapu. Jadi yang lain-lain itu, Bu, waktu memasang, aman aja, Bu. Yang di mana? Oh, gitu. Yang batu ini, yang macam terlalu karpel ini, waktu memasang, itu dipasang, lari dia, Bu. Oh, lari? Dipasang lagi, lari dia, Bu. Oh. Jadi itulah keunikan ini, kan? Masjid Jamik Air Tiris dengan legenda batu ini menarik minat pengunjung untuk datang. Saya pingin aja, karena di sini tempatnya, apa namanya, bagus, bangunannya pun unik, kan? Konon, masyarakat sekitar juga percaya, batu kepala kerbau yang terletak di masjid ini memiliki ragam khasiat. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, batu kepala kerbau ini memiliki khasiat untuk menyembuhkan beberapa macam penyakit. Dan katanya nih, membuat awet muda dan lancar jodoh. Nah, makanya saya ingin mencoba cuci muka dengan air yang ada batu khasiatnya ini. Di balik legenda batu bertuah, Masjid Jamik Air Tiris telah menjadi saksi sejarah tumbuhnya agama Islam di daerah Kampar selama lebih dari satu abad. Adisti Astarina, Lagapuala melaporkan untuk NET. Nah, mungkin kalau Anda yang berada di Jawa Tengah, lagi jalan-jalan ke Jogja ataupun Solo, coba deh, melihat ada masjid yang sangat unik yang dijulikinya Masjid Permen. Ah, betul, why? Pasti warna-warni. Benar, jadi mirip kayak yang di Kremlin di Moskow itu tuh, ini Nas, ini sangat unik juga. Jadi, ya kalau kayak di sini kan memang kebanyakan masjid ini masih mempertahankan gaya-gaya nuansa Arab, kombinasi. Ada juga yang memang dipadukan dengan Cina, karena memang Indonesia ini kan banyak sekali ya kental nuansa Chinanya. Ya, seperti saya jatuhnya kan. Mungkin bisa dicoba nanti lihat ke sana ya. Oke, thank you Adrian atas referensinya.